Woi, pada minggir dong, saya mau lewat jadi susah nih Minggir gak? Kalo enggak nanti saya tabrak nih Astagfirullahaladzim, itu kan si Luna, Ustadz, men Kenapa jadi sembang banget ya dia? Mudah-mudah mudah kaya dia Eh Luna, kerudung kamu kemana? Luna, sini nak, bapak mau bicara sesuatu sama kamu nak Kemarilah nak Iya, pak Bapak mau bicara apa sama Luna? Luna, sudah tujuh hari bapak dirawat di rumah sakit ini Justru keadaan bapak malah semakin memburuk Bapak sadar, umur bapak tidak akan lama lagi Makanya bapak suruh kamu pulang dari pesantren Luna, kamu dengarkan ini baik-baik ya nak Mungkin ini wasiat untuk kamu nak Karena cuma kamu lah anak bapak satu-satunya Bapak akan mewariskan seluruh harta kekayaan bapak kepada kamu nak Rumah, mobil, pokoknya semua aset kekayaan bapak akan bapak wariskan kepada kamu nak Maafkan bapak ya nak, karena selama ini bapak menitipkanmu di pesantren Akhirnya penantianku selama ini terwujud Aku bakalan jadi orang paling kaya di negeri ini Bapak pasti memiliki harta yang banyak Bapak jangan ngomong gitu dong pak Kamu harus menggunakan harta itu sebaik-baiknya Harta yang bapak wariskan ini kepada kamu Luna, maafin bapak ya Luna Belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk kamu Dadah Luna Pak, bapak, bangun pak, bangun Dokter, tolong dokter, tolong bapak saya Ada apa ini? Kenapa bapak Hasan? Innalillahi wa inna ilahi roji'un Pak Hasan sudah meninggoy Yang sabar ya dek, ikhlaskan kepergian bapaknya ya Akhirnya si tua bangka itu meninggal Dan setelah dia meninggal, aku menjadi kaya raya Iya dok, tapi gimana sama saya dok? Saya udah gak punya orang tua lagi Pak, bangun pak Jangan tinggalin Luna sendirian pak Nah, semua barang-barang yang aku mau sudah aku pesan Tinggal nunggu barang-barangnya datang aja deh Aku udah pesan sofa, lemari, meja, rias Tinggal nunggu mobil yang di rumah bapak diantar ke sini Aku gak nyangka, ternyata harta warisan yang ditinggalkan bapak untukku sangatlah banyak Sekarang semua itu menjadi milikku Untuk saat ini lebih baik aku tinggal di rumahku yang lama dulu deh Rumah bapak yang baru dan besar itu bisa aku jual nanti Hmm, dilihat-lihat aku cantik juga ya kalau lepas kerudung Yaudah lah, aku lepas aja Toh lagian juga kan, sekarang aku udah gak tinggal di pesan tren lagi Dan sekarang aku juga udah kayak raya Jadi aku bebas Mengatur semua kemauan hidupku sendiri Aku mau keluar rumah dulu deh Mau menghirup udara segar di negeri ini Semenjak tinggal di pesan tren, aku sangat rindu suasana di luar Kalau gitu, aku keluar dulu ah Permisi, permisi Eh, udah datang ya pesanannya Yaudah bang, langsung taruh di dalam aja ya semuanya Iya, bu, baik Eh, Luna udah pulang dari pesan tren ya Oh iya, saya turut balas ungkawa ya atas meninggalnya bapak dek Luna Iya, sama-sama bu Udah kan itu aja Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya Soalnya saya mau lihat barang-barang yang barusan aja datang Dih, sombong banget sih Luna sekarang Beda banget sama waktu dulu dia masih dipondok Mungkin masih sedih kali ya dia Atau mungkin mentang-mentang si Luna udah kaya sekarang Kalau almarhum bapaknya masih ada juga Pasti dia gak bakal berani bertingkah kayak gitu Kayak gara-gara harta warisan aja Somboknya minta ampun Gimana kalau kaya hasil diri payah sendiri Pasti udah jadi orang paling sombong sedunia Udah selesai semua ya, bu Saya taruh barang-barangnya Iya, bang, makasih ya Nah, ini uang tip buat abang Apaan nih ngasih uang tip 5 ribu Gak dapat beli apa-apa ini, mah Udah serorang kaya baru yang pelit Nah, kayaknya ini deh rumahnya Buluna Permisi, bu Permisi, Buluna Iya, pak, ada apa ya Maaf, kalau boleh tahu bapak cari siapa Apa benar ini rumahnya mbak Luna Iya, pak, benar Dengan saya sendiri ada apa ya Ini, mbak Saya mau antar mobil punyanya Pak Hasan Oh, iya betul Saya anaknya almarhum Pak Hasan Mana kuncinya, pak Mau saya langsung coba ini Ini, mbak, kuncinya Bawa mobilnya pelan-pelan ya, mbak Soalnya ini mobil mahal Iya, saya tahu Kamu nggak usah ngajarin saya ya Terus ngapain kamu masih di sini Sudah sana pergi Ya Allah, kok beda banget ya mbak Luna sekarang Nggak kayak bapaknya Baik hati Dan nggak sombong Rasar orang kaya baru Yaudah mbak Permisi ya mbak Wah, bagus juga ya mobil saya dan bapak Kalau aku jual Pasti mahal nih Mending aku pakai aja deh Sayang kalau dijual Mending rumah bapak yang aku jual nanti Hmm, kalau gitu Aku jajal ah mobil mewah ini Kemana ya yang enak Oh iya Aku mau muter-muter di sekitar negeri Sipira aja Hah, bagi ngapain tuh orang di depan teras saya? Siapa ya tuh orang? Mbak Luna Maaf ya saya duduk di sini Saya udah nungguin mbak Luna loh dari tadi Eh ibu Saya kira siapa? Ada apa emangnya ibu nungguin saya? Maaf mbak Luna Kalau boleh Saya mau pinjam uang mbak Luna Untuk saya berobat Soalnya saya nggak punya uang sama sekali mbak Haduh bu Maaf ya Saya nggak ada uang Kalau ibu mau pinjam uang Pergi aja sana ke bank Jangan pinjam uang ke saya Ya Allah mbak Luna Apa salahnya menolong janda seperti saya ini mbak? Saya betul-betul lagi butuh uang untuk berobat mbak Saya tahu mbak Luna banyak uang mbak Niat saya minjam uang lho mbak Bukan minta Nanti kalau saya punya uang Saya kembalikan ke mbak Luna Halah Itu makal-akalan kamu aja Orang miskin selalu kayak gitu pas minjam uang Udah lah Saya lagi males debat sama orang miskin kayak kamu ya Ya Allah Tiga banget mbak Luna sama saya Mentang-mentang saya janda susah yang miskin Kamu orang kaya seenaknya sama saya Ya Allah Kenapa ini dadaku? Kenapa dadaku sakit begini ya? Mama Ngapain disini ma? Aku cari mama kemana-mana loh Eh nggak taunya Mama disini Ya udah ma Kalau gitu Ayo kita pulang ma Mama harus banyak istirahat Mama nggak boleh keluar rumah dulu Nanti Nanti Kalau dada mama sakit lagi gimana? Aduh Aduh Napas ibu sesak nak Tolong ibu nak Dada ibu sakit Tuh kan Apa aku bilang? Mama sabar ya ma Ya udah Kita pulang ma Kita istirahat dulu ma Iya nak Iya nak Ayo kita pulang nak Mama istirahat dulu deh Biar mama balikan lagi Emang mama ambis dari mana sih? Tadi aku cari-cari tau Maafin mama ya cantik Tadi mama ambis dari rumahnya mbak Luna Mama mau pinjem uang ke mbak Luna Tapi malah mama dimaki-maki sama mbak Luna nak Ya Allah Kau tega banget ya mbak Luna sama kita Iya nak Mama juga sampai sakit hati nak Dibentak-bentak sama dia Tapi nggak apa-apa nak Biar Allah yang membalas semua perlakuan dia terhadap mama Aduh Nak Dada mama sakit Sakit nak Tolong Tolong mama nak Mama 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 kenapa ma Tolong Tolong Nak Udah nak Nggak usah kamu teriak-teriak Percuma nak Nggak akan ada orang yang denger juga kok nak Maafin mama ya nak Kalau selama ini Mama selalu bikin susah hidup kamu Dan belum bisa bikin kamu bahagia nak Enggak ma Enggak ma Mama harus kuat ma Maafin mama nak Ah Sakit Sakit Mama Jangan tinggalin aku ma Bangun ma Bangun Tolong 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 Wede Kamu nggak pasti teriak-teriak Ini udah malam loh Kamu nggak takut apa malam-malam teriak Nanti disemperin Sedan loh kamu Hehehe Pak RT Tolong saya Pak RT Mama saya Pak RT Mama saya Dia kesakitan Tolong mama saya dong Pak RT Assalamualaikum Pak RT Ini ada apa ya Pak RT Kenapa sama bocah ini Kok teriak-teriak gitu sih Saya jadi kesini kan Saya juga nggak tau nih Ustadz Ben Tiba-tiba anak ini teriak-teriak Katanya ibunya kesakitan Di dalam rumahnya Ustadz Ben Yaudah kalau gitu Ayolah kita ke dalam Lihat Pak RT jangan sampai terjadi Sesuatu hal yang tidak diinginkan Astagfirullahaladzim Innalillahi wa inna ilahi roji'un Pak RT Ibunya anak ini sudah meninggoy Kita telat Pak RT Kita harus segera mengurus jenazahnya Pak RT Mama Jangan tinggalin aku Bangun 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 Maafin Pak RT ya dek Udah adik-adik Gue boleh nangis lagi Emangnya ibu adik Kenapa kau sampai ibunya adik Bisa meninggoy gitu Mama aku sakit Pak RT Kami mau berobat Tapi kami gak punya uang Mama udah coba pinjem uang ke Mbak Luna Tapi Mbak Luna gak kasih Malah Mama dimaki-maki sama Mbak Luna Wistakfirullahaladzim Kak si Luna jadi gitu sih Beda banget Waktu almarhum bapaknya masih ada Dia baik loh Sopan sama semua orang Tapi kenapa sekarang si Luna jadi kayak gitu ya Udah-udah Pak RT Kita gak usah menyalakan seseorang dulu Biarin aja Kalau Luna seperti itu Yang terpenting sekarang Kita harus makamkan ibunya adik ini Karena ini sudah larut malam Kita makamin besok aja ya Pak RT Iya-iya Ustadz men Yaudah kalau kita Kita pulang dulu ya Ustadz men Ibu-ibu Terima kasih yang sudah membantu Jalannya proses pemakamannya Semoga amal ibadahnya Nanti dibalas oleh Allah SWT Amin Astagfirullahaladzim Siapa sih itu Kok gak ngerti banget ya Udah tau ada orang yang kena musibah meninggal Malah kelakson-kelakson kayak gitu Woi pada minggir dong Saya mau lewat jadi susah nih Minggir gak Kalau enggak nanti saya tabrak nih Astagfirullahaladzim Itu kan si Luna Ustadz men Kenapa jadi sembang banget ya dia Mudah-mudah mudah kayak dia Eh Luna kerudung kamu kemana Ya Allah Kenapa si Luna jadi gitu sih Padahal dia akan ngulisan pesantren Tapi kenapa Freelakunya tidak mencerminkan dia Sebagai seorang santriwati ya Tambah lagi rasa bela sungkawanya Pun tidak ada sama sekali Padahal kan yang meninggal ini Tetangganya sendiri Bro Itu dia rumahnya bro Gue denger-denger yang punya rumah ini Baru dapat harta warisan bro Pasti uangnya banyak bro di dalam Yang bener bro Yaudah Kalau emang banyak Tunggu apa lagi Kita beraksi aja sekarang yuk Bro Lihat bro Ini yang kita cari Di dalam berangkas itu Sepertinya banyak hartanya bro Wah Bener bro Udah Tunggu apa lagi Ayo kita gotong Berangkasnya Hah Siapa kalian Tolong Tolong Hei kamu Diem gak kamu Kalau gak diem Nanti saya culik nih kamu Iya bener Kalau kamu gak bisa diem Nanti saya culik Terus saya buang ke laut Mau kamu Jangan bang Saya gak mau diculik Itu berangkas saya Mau dibawa kemana bang Saya mohon Jangan dibawa bang Udah diem Jangan berisik Berangkas lu gak gue curi kok Gue cuma pinjem aja Nanti Kalau isinya udah kebuka Gue balikin lagi oke Aduh Jangan dong bang Soalnya semua harta kekayaan Bapak saya Ada di dalam Berangkas itu semua Oh iya bang Sertifikat rumahnya Juga ada di dalam Saya minta ya Sertifikatnya Oh Tidak bisa Rumah kamu Akan kami jual juga Sertifikat rumahnya Akan kami bawa Udah bro Ayo kita cabut Jangan kelamaan Nanti keburu banyak orang lewat Oke oke bro Ayo Eh iya Kunci mobil kamu mana Sini Buat saya juga Jangan sama mobil saya juga dong Nanti saya gak punya Apa-apalah Mau diculik kamu mbak Enggak Enggak Yaudah deh Nih kunci mobilnya Aduh bang Jangan dibawa bang Tolong Saya mohon Semua harta saya Ada di berangkas itu Aduh 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 Perut aku Laper nih Aku cari sarapan dulu deh Oh iya Aku kan udah gak punya uang lagi Hah Berangkasku Berangkasku yang hilang Duitku Duitku disana semua Selamat pagi Apa benar ini rumahnya mbak Luna Saya dari pihak bank Mau memberitahukan bahwa rumah ini Sudah pindah ke pemilikan Atau rumah ini sudah dibeli oleh seorang juragan PT Saya harap ibu harus keluar dari rumah ini secepatnya ya Hah Enggak pak Rumah ini mirip saya Saya gak pernah jual kok Ini buktinya bu Ini sertifikatnya ada di tangan saya kok Sudah Saya harap Ibu meninggalkan tempat ini Sebelum nanti saya menyuruh anak buah saya Untuk paksa ibu keluar dari sini Jangan pak Jangan Saya mohon Keluar sekarang juga dari rumah ini Iya pak Yaudah Saya keluar deh dari rumah ini Aduh Perut aku lapar Aku harus gimana nih Uang juga Aku udah gak punya Aduh Laper banget Kenapa kamu Luna Jadi miskin lagi ya Makanya Luna Jadi orang itu Jangan sombong Kenapa kamu diam aja Kemarin-kemarin Tetangga kamu minta tolong Bahkan sampai meninggal Kamu gak peduli sama sekali Kamu galak Dan sok berkuasa Sekarang Kok jadi lembek sih Kenapa Lemes ya Apa belum makan Kasian banget Tuh Ambil uang saya Aku malu tinggal di sini Lebih baik Aku pergi dari kota ini Hidupku sudah hancur Karena ulas sombongku dulu Daripada aku terus di negeri ini Nanti pasti aku akan Diejek dan dihina seluruh warga Di sini Enggak Aku gak mau Pak Tolong saya pak Saya belum makan Dari kemarin Pak Tolongin saya pak Saya lapar Nih mbak Makanya kerja mbak Maafkan semua salah hamba Ya Allah Assalamualaikum sahabat si Fira Dari cerita tadi Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Kadang uang membutakan hati dan pikiran manusia Kadang juga uang membuat manusia lupa diri Mengenai untuk apa manusia itu diciptakan Lebih celakanya lagi Terkadang uang bisa merubah Fala pikir seseorang Untuk berpikir bahwa dirinya itu Tuhan Dan bisa melakukan apapun Na'udzubillah Sumfa Na'udzubillah Mudah-mudahan teman-teman Warga si Fira Dijauhi dari halal semacam itu ya Gunakanlah uang sebaik-baiknya Gunakan di jalan yang Allah ridhoi Insya Allah Sang Maha Pemilik Uang Akan menggantinya Dan akan terus memberikan rezeki Buat kita semua Amin Terima kasih telah menonton